Jalan pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu 2019 dan adanya isu pengerahan masa pada 22 Mei nanti, aparat keamanan menggelar sweeping besar-besaran bagi para pengendara kendaraan. Salah satunya yang dilakukan Polres Tegal, Jawa Tengah. Senin dini hari, personel kepolisian menyisir barang-barang di kendaraan pribadi, transportasi umum hingga angkutan barangnya melalui jalur pantura. Polisi juga mengecek kelengkapan surat kendaraan. Pada pemeriksaan ini tidak ditemukan benda-benda berbahaya. Pusai pengecekan barang dan surat, petugas mengimbau agar masyarakat yang hendak ke Jakarta tidak mengikuti aksi demo 22 Mei. Kami pelarang tidak bisa, agaknya tidak mengimbau. Mengimbau saja, jadi lebih baik melaksanakan aktivitas di wilayah masing-masing. Karena hasil keputusan apapun yang diambil oleh pemerintah, itu adalah keputusan dari pemerintah. Antisipasi juga dilakukan kepolisian resort Jember bersama jajaran TNI setempat minggu siang. Kali ini petugas memeriksa penumpang kereta api jurusan Jakarta di stasiun Jember. Kartu identitas, tiket, hingga seluruh barang bawaan diperiksa. Tugas gabungan TNI Polri minggu siang melakukan penyiagaan personel di stasiun keberangkatan kereta api. Seluruh barang bawaan digeledah guna memastikan tidak ada benda-benda berbahaya yang dibawa oleh penumpang. Selain di stasiun, kami juga melaksanakan di terminal-terminal bis, di travel-travel yang akan melaksanakan kegiatan perjalanan ke Jakarta. Selain itu, selain kami melaksanakan kegiatan penghimbauan, memberikan himbauan, kami juga melaksanakan kegiatan razia, barang-barang yang akan dibawa, jangan sampai ada kepemilikan senjata api ilegal, senjata tajam. Jelang pengumuman rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum, aparat gabungan akan terus menggelar sweeping di berbagai daerah untuk berbagai moda transportasi. Ini wujud antisipasi berbagai kemungkinan terburuk jika terjadi pengerahan masa yang rencananya digelar 22 Mei mendatang.